Siapa yang sering ngerasa, aduh pelajaran sejarah mah bau senin bikin ngantuk materinya gitu-gitu aja Ngapain sih harus belajar sejarah? Yang pingin belajar sejarah menjadi hal yang menyenangkan? Yuk tonton video ini ya Hai, aku Dea Di video kali ini aku akan berbagi tips gimana caranya suka sama pelajaran sejarah Cara favoritku sih dengan mengunjungi tempat sejarah Karena ya sekalian dapet konten postingan gitu deh Nah, kalau posting di sosial media, usahakan jangan cuma foto Tapi disertai caption yang bermanfaat ya Kalau bingung captionnya apa, bisa banget kalian tulis fakta menarik dari tempat tersebut That's why, kalau ke tempat bersejarah, jangan sibuk cari foto aja ya Usahakan bersama guide dan mencatat informasi menarik yang ditemukan Tapi deh, melakukan kunjungan kan effortnya banyak Ada nggak cara yang lebih fleksibel? Ada dong dengan cara membaca buku Ngaku deh, kita seringnya belajar sejarah hanya dari buku pelajaran sekolah kan ya Dari paket ataupun LKS Namun tidak bisa dipungkiri Buku pelajaran tersebut terkesan kurang nyaman untuk dibaca Ya memang sih, buku pelajaran sekolah itu to the point Maksudnya kita bisa langsung menemukan jawabannya gitu Tapi jadinya terkesan kaku Oleh karena itu, kita harus mau membaca buku sejarah yang bukan buku pelajaran Salah satunya adalah buku Sejarah Dunia Kaisar Pertama Tiongkok Wih, materinya advance banget ya kesannya ya Eh, tapi jangan keder dulu Ini buku tuh aku malah pinjem dari sebu buku yang usianya 8 tahun Bahkan buku ini tuh favoritnya dia lho Well, anak kecil aja suka buku kayak gini Kamu? Ya emang sih, kalau kita ingin menemukan buku dengan konsep seperti ini Adanya di bagian anak So jangan malu-malu ya cari buku sejarah di bagian anak Hehehe Ya emang sih, kalau buku sejarah di bagian anak itu Kontennya tidak terlalu kompleks Tapi yang pasti adalah kita memiliki rasa ketertarikan untuk belajar sejarah Kalau mau versi advance, bisa banget baca buku A Briefly Story of Indonesia, Sultan Spices and Tsunamis The Incredible Story of Southeast Asia's Largest Nation By Tim Hennigan Kalau yang ini emang untuk orang dewasa sih Karena kontennya tuh kompleks banget Dan bahasa Inggrisnya tuh banyak yang anti-mainstream Still, buku ini nih oke banget kok untuk dibaca Temenku nih yang gak suka sejarah Tetap mau baca buku ini Karena emang penulisannya tuh menarik Contohnya nih, deskripsi tentang lingkungannya itu dibikin ala-ala fairy tale gitu deh Seperti apa? Baca aja nih buku Konten buku ini dari masa terbentuknya Archipelago Sampai masa pemberitahan Jokowi tahun 2014 Kontennya disini juga ada yang anti-mainstream Seperti kisah Charles Darwin dalam penulisan bukunya Ada juga beberapa fakta yang membuat daging kita mengerti Buku ini menunjukkan bahwa sejarah itu yang memiliki dua sisi Apa yang kita anggap buruk Bukan selamanya buruk banget gitu Ini tergantung ilmu dan perspektif yang orang tersebut miliki Jadi abis baca buku ini Dapat ilmunya Harus dianalisa dulu ya Ada satu fakta di buku ini yang membuatku berkata Oh iya ya Yaitu terkait penangkapan di Ponegoro Peristiwa ini dilukis oleh dua orang Yaitu pelukis dari Belanda dan Raden Saleh yang merupakan pelukis tersohor dari Indonesia Interpretasinya nih guys Beda banget Hal ini dikarenakan background mereka yang berbeda Emang sih ya Nyanyi itu dipengaruhi banget sama background kita Harus diingat bahwa untuk meningkatkan nilai akademik dan profil diri Maka kita harus memiliki informasi lebih banyak Dan mengetahui konsep sejarah Oleh karena itu kita harus kepo ya Gimana caranya supaya kita ada minat untuk kepo? Dengan memiliki tools yang menarik dan jitu Contohnya memiliki buku yang asik Dan jangan lupa untuk membacanya ya That's it Thanks so much for watching this video Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Until next video Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya